Selain Gunansar Mandowen PSM Makassar juga memperkenalkan satu lagi rekrutan barunya, Danushah Putra. Berbeda dengan Gunansar Mandowen yang langsung ditawari kontrak, Danushah Putra terlebih dahulu harus mengikuti proses seleksi atau trial di skuad PSM Makassar selama beberapa pekan. Pada akhirnya manajemen PSM Makassar berdasarkan rekomendasi Bernardo Tavares sebagai pelatih kepala menyodori kontrak permanen ke Danushah Putra. Satu lagi rekrutan diresmikan PSM Makassar di bursa transfer pertengahan musim Liga 2022-2023. Dia adalah Danushah Putra, tulis laman resmi PSM Makassar pada Jumat, 27 Januari 2023. Danushah Putra yang berposisi sebagai back kiri dinilai tampil meyakinkan selama masa trial. Danushah Putra kemudian sepakat untuk menjadi bagian dari skuad pasukan ramang dengan durasi kontrak hingga akhir musim ini. Sebelum resmi bergabung, Danushah Putra berjersi klub Liga 2 PSK Cimahi. Ia berposisi sebagai back kiri, Danushah Putra siap mengarungi ketatnya persaingan di sisa Liga 1 2022-2023. Selamat datang Danushah Putra adalah pemain sepak bola yang berasal dari Jawa Timur. Danushah Putra bermain untuk persekat Tegal di Liga 2 sejak musim 2020. Danushah Putra merupakan pemain yang berposisi sebagai back kiri. Ia lahir pada tanggal 13 November tahun 1998 di Jember, Jawa Timur. Pemain yang memiliki tinggi 166 cm ini pernah bermain di Liga 1 Indonesia bersama Persela Lamongan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru setiap harinya.